Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang piktogram apa itu piktogram saya kira kalian sudah bisa mengamati dari ilustrasi yang saya berikan di slide pertama ini itu adalah contoh-contoh dari piktogram sekarang kita mulai untuk piktogram piktogram itu adalah satu ideogram yang menyampaikan suatu makna melalui penampakan gambar yang menyerupai atau meniru keadaan fisik objek yang sebenarnya piktogram itu kan suatu ideogram ideogram itu sendiri apa? ideogram itu adalah simbol grafis yang mewakili ide ideogram ini telah dipakai sejak zaman purbakala di dataran Eropa dan tetap menjadi bagian dari budaya manusia lebih dari 3000 tahun jadi sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu jangan salah saya kira untuk ideogram-ideogram itu tidak perlu jauh sampai ke Eropa sana saya yakin nenek moyang kita sejak zaman dulu itu juga sudah menerapkan ideogram ini atau sudah menggunakan ideogram sebagai bentuk komunikasi kalau secara teori itu bisa kita kategorikan kepada komunikasi visual oke nah ini adalah contoh ideogram hieroglyph yang ada di mesir kuno yang ditemukan yang kemudian ketika diekstraksi ternyata disana itu dari gambar-gambar yang ada ini kalian bisa lihat yang ada di sebelah kiri ada berbagai macam gambar yang kemudian ada di sekian baris yang itu ternyata setelah diekstraksi merupakan simbol dari kalau kita analogikan atau kita translate ke huruf-huruf sekarang itu adalah misalnya gambar burung ini adalah huruf A gambar tangan huruf B huruf B juga bisa disimbolkan dengan kaki huruf C ini dengan tool atau peralatan kemudian D gambar telapak tangan dan seterusnya hingga huruf Z gitu ya nah ini adalah contoh bagaimana komunikasi yang kemudian dilakukan secara visual menggunakan yang namanya ideogram nah kemudian pictogram ini apa ada yang mendefinisikan disana seorang pengajar desain grafis namanya Robin Landa ini ya sejak 2006 dia memperdefinisi bahwa yang namanya pictogram itu adalah gambar sederhana ya simple picture yang mendenotasikan atau yang memberikan gambaran tentang objek aktivitas bisa tempat bisa juga orang nah ini adalah definisi pictogram yang sederhana jadi pictogram itu apa pictogram itu adalah gambar sederhana yang menjelaskan mengenai objek lalu bisa juga tentang aktivitas bisa juga tentang tempat bisa juga tentang orang nah kemudian tanda atau gambar yang termasuk pictogram ini disebut dengan pictograph nah kalian bisa lihat disini ini ada salah satu gambar pictografi yang dibuat oleh penduduk asil Amerika di Great Gallery Horseshoe Canyon ini ya di Canyon Island di Canyon Land National Park di Amerika sana itu ya nah ini adalah contoh dari namanya pictograph atau pictogram kemudian piktografi yang disediakan oleh National Park Service Amerika Serikat ini contohnya kalian bisa lihat ini saya ambil memang yang secara formal ini berlaku di taman nasional yang layanan taman nasional yang ada di Amerika Serikat sana dengan simbol-simbol visual seperti ini dengan simbol gambar sederhana ini kan gambarnya sederhana tapi kemudian masyarakat orang atau yang berkunjung ke National Park itu akan mengetahui oh ini maksudnya adalah ini nah yang paling legend ini adalah ini apa ini ini adalah pictogram untuk urinor atau untuk toilet itu ya atau untuk kamar mandi nah ini nah selain itu ada juga ini dom atau tenda ada juga ini apa ini kurang tahu ya ini adalah untuk satu site lokasi atau rumah atau tempat istirahat misalnya lalu ini apa oh ini berarti tempat parkir ini apa berarti tempat menginap atau tempat tidur gambar sendok dan garuk apa pictogram untuk rumah makan atau restoran atau kedai dan seterusnya dan sebagainya disana tidak ada apa namanya gambar yang detail yang ada itu adalah gambar sederhana ya sampai oh ini apa berarti ini adalah kawasan boleh untuk membawa binatang peliharaan nah itu seperti itu nah kemudian ini juga legend juga ini apa pasti tahu semua yaitu bahan yang digunakan itu bersifat daur ulang atau bisa di daur ulang legend juga tempat sampah dan seterusnya dan sebagainya nah itu yang dibuat oleh national park nah yang kayak gini contohnya beji pun banyak sekali di internet kita tinggal lihat-lihat saja nah ini kesukaan para cowok ini apa ini oh berarti tempat mancing itu ya tempat renang apa ini danau atau untuk naik keno itu ya keno atau perahu perahu kecil itu ya dan seterusnya kemudian ada juga piktogram yang legend di spanyol sana dimana disana itu ada larangan untuk anjing dimana bunyinya anjing dilarang masuk maka apa kombinasi gambar anjing dengan ikon sebelumnya yang populer yaitu lingkaran kemudian ada garis merah ada lingkaran garis merah ini adalah tanda dilarang masuk siapa yang dilarang masuk oh anjing simbol anjing ini simbol anjing dilarang masuk ini di spanyol sangat populer disana nah ilustrasi anjing ini merupakan satu piktograf sementara lingkaran dan garis merah merupakan ideogram yang melembangkan makna apa tidak boleh atau dilarang seperti itu kurang lebih nah kemudian berikutnya icon icon ini apa sih icon adalah antarmuka grafik di sebuah data yang digambarkan oleh gambar kecil yang menggambarkan program komputer atau berkas komputer dalam pengelola berkas sebuah sistem operasi misalnya misalnya apa disini saya kira ini icon-icon populer saya tampilkan ini contoh icon yang populer ini apa microsoft excel ini microsoft word powerpoint ini icon dari windows ini dari outlook kemudian ini microsoft visual studio ini microsoft cloud ini simbol windows juga dan yang tidak kalah populer disana juga ada banyak icon-icon yang lain microsoft icon-icon microsoft saya kira ini sangat familiar bagi kalian itu ya bisa ini full color ada juga yang versi hitam atau black white istilahnya ya ini tanpa ada huruf sedikit pun kecuali yang ini ya nah ini tanpa ada huruf kalian sudah paham apa ini simbol-simbol apa ini logo apa icon apa ini nah itu seperti itu ya apple whatsapp windows javascript android apa chrome ini spotify kalau ini apa khusus ini photoshop ini ya ini simbol dari photoshop yaitu ps dan yang ini apa safari dan seterusnya tuh ya nah trendnya semakin kesini pembuatan icon itu adalah flat itu ya icon atau pictogram itu adalah flat nah kita bisa lihat berbagai macam kombinasi warna ini ya sangat banyak ini apa berarti menyimbolkan dolar ini bisa menyimbolkan orang yang sedang bercakap atau orang yang sedang berbicara ini berarti apa yaitu oh ini adalah satu show menunjukkan satu show atau pertunjukan jadi ada barisan orang kemudian disana ada panggung tirai ya tirai ini melambangkan panggung yang kemudian bisa dibuka tutup tirainya nah ini adalah untuk show misalnya ketoprak misalnya ada apa itu namanya tayang drama gitu ya dan sejenisnya nah kemudian ini ada icon atau ada pictogram untuk layar sentuh nah lalu ini ada apa melambangkan apa ini kalau seperti ini target gitu ya atau fokus nah dan seterusnya dan sebagainya saya kira tanpa ada penjelasan tanpa ada deskripsi dari setiap icon atau setiap pictogram yang ada disini kalian sudah bisa untuk mengertikan itu walaupun kadang-kadang bisa jadi ada yang keliru di dalam kita menerjemahkannya tidak masalah tapi secara umum saya kira apa ini simbol persahabatan apa ini yaitu menunjukkan atasan dengan bawahan misalnya dan seterusnya ini apa menyimbolkan percakapan ini menyimbolkan apa setting setup perbaikan nah ini ya roda gigi nah ini apa menyimbolkan apa yaitu menyimbolkan lingkaran menyimbolkan network jaringan ini simbol apa pencarian simbol apa nah ini yang paling populer dan legend apa yaitu like atau oh saya suka nah itulah komunikasi visual selain flat icon untuk berbagai macam ini sekarang ini akhir-akhir ini juga banyak untuk avatar yang flat itu ya ada remaja laki-laki remaja perempuan dan seterusnya nah itu juga dibuat flat nah yang seperti ini seperti ini nanti bisa dengan mudah kita coba bikin menggunakan inkscape atau aplikasi yang lain nah kemudian kita lihat disini pictogram islami ya pictogram islami ya saya kira yang tema-tema islami yang sesuai dengan konteks kita itu ya ya ini kalian bisa lihat ya apa ini ada unta ada simbol masjid itu ya ada apa ini namanya penutup kepala lalu ada kaabah lalu ada simbol doa lalu ada pictogram sajadah beduk dan seterusnya dan sebagainya disini juga ada yang versi hitam nah nanti kita akan coba ya latihan membuat pictogram yang islami icon yang islami nah ini variasi-variasi yang lain juga banyak yang flat juga banyak juga ini saya tampilkan juga saya ambil dari faktor stock gitu ya nah ini adalah sebagai inspirasi nanti bagi saya bagi kalian untuk mulai mendesain pictogram ini adalah salah satu yang menarik dari bidang komputer grafis nah saya kira ini untuk penjelasan mengenai pictogram ya nah untuk penjelasan nanti akan ada tugas ya terkait dengan materi pictogram ini yang akan saya bikin penjelasan tugas di video terpisah sekian dari saya terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati